Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah ke-183 Pada hikmah yang ke-183 ini Imam Ibn Atta'ilah menjelaskan Barang siapa berbicara Karena masih memandang akan kebaikannya Maka keburukannya pasti mendiamkannya Dan barang siapa yang berbicara Karena memandang kebaikan Allah kepadanya Maka dia tidak akan diam Bila berbuat salah Maksudnya begini Ini contoh yang paling gampang Ketika kita Contoh saya lah Konten kreator atau youtuber Kalau saya berbicara seperti ini Karena menganggap diri saya mampu Karena menganggap diri saya baik Karena menganggap diri saya benar Maka mungkin suatu saat Istilahnya saya tergelincir Ketika mengatakan sesuatu salah Di bully netizen misalnya Maka saya akan berhenti Melakukan dakwah seperti ini Kenapa? Karena dari awal Sudah kurang tepat Berbicara karena menganggap mampu Berbicara karena kita baik Ketika kita berbuat salah Ya sudah kebaikan kita Tertutup oleh kesalahan kita Beda cerita Ketika kita bercerama Itu motivasinya Karena kebaikan Allah Apa maksud kebaikan Allah? Ya Kita setiap orang beriman Diberi kewajiban aman Ma'ruf nahi Bungka Suatu saat kita berbuat salah Maka kesalahan kita Tidak menutup Perbuatan kita Melakukan Amar ma'ruf nahi Menganggap Karena apa? Karena kebaikan Allah tetap baik Sampai hari Contoh lain begini Misalnya Ada seseorang Ketika dia Masih muda Suka pacaran Dan lain-lain Tiba-tiba ketika dia Sudah dewasa Tua Ditakbirkan oleh Allah Jadi ustaz Nah Kalau ini ustaz Motivasi dia Memberi nasihat Memberi cerama Karena merasa Dia punya kebaikan Yang harus di-share Kepada orang lain Maka ketika Dia ketemu Dengan mantan-mantannya itu Mulutnya terkunci Tidak bisa Ngasih nasihat Kenapa? Tahu tuh dulu Kita buruk bersama dia Karena gitu Tetapi ketika Yang menggerakkan Motivasi kita Adalah Ihsan Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti kewajiban Amal ma'ruh Maka kita akan Terus berda'wah Kira-kira begitu Jadi Kalau penggerak Kita berbicara Penggerak Kita memberi nasihat Penggerak Kita Berda'wah Adalah Karena kita Merasa Baik Sehingga bisa Menasihat orang lain Maka Suatu saat Mulutnya Akan terkunci Ketika Dia tergelincir Dalam satu Kesalahan Tetapi Kalau penggerak Kita mengasihi Nasihat Penggerak Kita berda'wah Ada semata-mata Karena kebaikan Allah Maka kita akan Tetap Memberikan Nasihat Walaupun Kita sedang Terjebak Dalam satu Kesalahan Gambarannya Begini Misalnya Ada seseorang Yang jam Sembilan Mohon ma'am Misalnya jam Sembilan Dia masih Mabuk-mabukan Jam Sepuluh Dia masih Berzina Jam Sebelas Dia itu Misalnya Masih judi Nah tiba-tiba Jam Dua belas Dia duduk Di tepi jalan Ketika duduk Di tepi jalan Itu misalnya Ada anak kecil Mau ketabrak mobil Maka apa yang harus Dilakukan Ini orang si pemabuk Apakah dia Membiarkan Si anak kecil Tertabrak Karena merasa Dirinya itu Adalah kotok Atau dia Menolong Si anak kecil Tersebut Karena apa Karena kebaikan Allah menyuruh Kita menolong Ya Ya kan Nah Kalau kita Berbuat sesuatu Karena Tidak Bilih kita Baik Otomatis Mungkin Si orang Tersebut Akan Diam Tidak Menolong Si anak kecil Kenapa Oh saya Masih Saya juga Masih Salah Tidak Tidak Perlu Nasihati Tidak Perlu Nolong Orang Kotor Tetapi Tidak Seperti Itu Kita Harus Tetap Menolong Kita Harus Tetap Memberi Nasihat Baik Meskipun Diri Kita Tidak Layak Untuk Memberi Pertolongan Meskipun Diri Kita Tidak Layak Untuk Memberi Nasihat Tentu Ada Proses Tentu Ada Tata Cara Yang Tepat Kira-kira Kan Begitu Jadi Misalnya Ada Kiai Orang-orang Awam Biasa Berkata Kiai Terus Tidak Boleh Salah Itu Juga Satu Keliruan Karena Apa Karena Kiai Adalah Manusia Biasa Juga Tidak Maksum Yang Maksum Itu Adalah Para Nabi Jadi Kalau Ada Kiai Berbuat Salah Ini Kita Umat Harus Memaklumi Yang Penting Nasihatnya Itu Nasihat Kebaikan Atau Bukan Memaklumi Dalam Artian Tidak Usah Diungkit Kecuali Di Persidangan Dan Lain Mudah-mudahan Berberapaat Jangan lupa Lekas Subscribe channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh